Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjawab pertanyaan terkait B3 pada bahan bangunan. Salah satunya ada pada esbes. Esbes itu mengandung bahan-bahan krisotil atau hidroksida magnesium silikat. Esbes ini biasanya digunakan sebagai atap rumah. Bagi yang tidak tahu esbes itu apa, jadi esbes itu atap rumah yang umumnya berwarna abu-abu dan berukuran lebih panjang daripada atap biasanya, genteng biasanya. Esbes ini banyak digunakan karena bahannya yang memiliki kekuatan dan ketahanan yang tinggi terhadap api, panas, dan juga zat kimia. Nah, di esbes ini biasanya kalau kita patahin itu kan ada kayak serat-serat, kayak benang halus gitu. Serat itu disebut serat silikat. Nah, serat tersebut bila terhirup dapat memperburuk jaringan paru-paru. Halo, ini yang terkendala di saya atau di Sulema ya. Saya nggak bisa mendengarkan dan video-nya berhenti. Ya, memang asbes, jadi di toko-toko bahan bangunan memang sangat rawan untuk B3 tadi itu beredar di bahan-bahan material bangunan mana saja itu banyak sekali. Nah, debu ya. Debu atau kayak aerosol atau ini yang terhidup kemudian yang mengendap di paru-paru itu jadi masalah. Sehingga kemudian ya kalau lagi benerin rumah yang itu kemudian bisa mengeluarkan debu asbes atau kalian pernah tahu juga misalnya Pak Tukang motong asbes itu sehingga kemudian bukan hanya asbes, saya kira keramik juga ya. Asbes itu kemudian menghasilkan debu yang sangat. Nah, ini bukan debu yang kayak debunya tanah ya, atau debunya yang aman, tapi debu yang biasa aja juga kalau nempel itu juga tidak baik untuk kesehatan. Apalagi kalau kemudian debunya mengandung zat bahan kimia. Di asbes banyak hal itu. Sehingga kemudian ya jelas Pak Tukang harus menggunakan masker, kemudian sangat disarankan pada saat renovasi rumah ya anggota keluarga lainnya diamankan, apalagi yang anak-anak dan orang tua. Atau kemudian makanan-makanan ya, makanan-makanannya ini dari debu-debu seperti itu karena nanti membuka peluang bahwa bahan yang mengandung bahan kimia yang berbahaya itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi harus memang bahan kimia ini manfaatnya juga banyak. Misalnya tadi untuk bahan bangunan ya diperlukan dia tahan api, kita butuhkan untuk rumah kita, perlengkapan rumah kita, tapi kita sangat disarankan mengenal sifat-sifat dan bahayanya supaya kita lebih aman.